Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Marko Venvidi. Saat ini kita akan membahas 5 hal sederhana yang harus diketahui oleh seorang trader atau seorang yang ingin mulai belajar trading forex. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, gimana sih cara sederhana agar supaya kita bisa memahami trading forex? Nah, sebenarnya untuk memahami trading forex sangat-sangat simple karena teman-teman hanya perlu memahami 5 hal pokok saja. Apa saja itu? Yang pertama yaitu teman-teman perlu memahami mengenai market. Market itu artinya teman-teman harus memahami akan mulai berdagang di pasar apa. Misalnya teman-teman berdagang di pasar komoditi emas misalnya atau teman-teman ingin berdagang di pasar forex yang khusus euro USD atau GBPUSD. Nah, semakin teman-teman memahami satu market saja, contoh misalnya hanya memahami gold, maka teman-teman akan lebih fokus dan akan lebih bisa mengetahui karakteristik pair atau komoditi tersebut atau gold dalam hal ini. Dan yang kedua yaitu teman-teman perlu belajar dan memahami yang namanya lot size atau ukuran berapa kontrak yang akan teman-teman ambil. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman hanya perlu memahami kapan untuk entry atau masuk ke dalam market. Artinya teman-teman harus tahu kapan untuk buy dan kapan untuk sell. Untuk memahami hal tersebut maka teman-teman perlu belajar yang namanya technical analysis atau fundamental analysis untuk di saham. Nah, yang keempat yaitu teman-teman perlu memahami kapan untuk keluar dari pasar dalam kondisi profit atau exit dari pasar. Nah, dalam trading forex teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang dinamakan take profit atau fasilitas otomatis di mana di waktu teman-teman entry, masuk ke market, teman-teman langsung meletakkan take profitnya atau kapan untuk keluar dari market dalam kondisi profit. Yang kelima yaitu teman-teman perlu memahami yaitu kapan untuk stop atau berhenti berdagang. Dalam hal ini dikala waktu teman-teman entry dan market tidak seperti yang teman-teman prediksikan dan justru account teman-teman menjadi minus karena posisinya berlawanan dengan arah market. Nah, teman-teman harus memikirkan kapan untuk stop. Untuk trading forex maupun saham ada fasilitas yang dinamakan stop loss. Jadi, kita membatasi kerugian kita pada waktu awal. Nah, 5 hal ini yang sebenarnya secara sederhana yang harus dikata oleh seorang trader. Simple sebenarnya. Tanpa terlalu rumit kita berpikir harus belajar banyak hal. Cukup dengan 5 hal pokok ini teman-teman bisa cari tahu seperti apa misalnya marketnya, saya harus berdagang di market apa. Nah, contoh yang saya berikan tadi yaitu berdagang di market commodity dalam hal ini misalnya gold. Karena gold menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Yang kedua yaitu berapa besar kontrak yang akan saya ambil di dalam market sebentar. Yang ketiga yaitu kapan entry. Nah, teman-teman harus belajar technical analysis atau fundamental analysis. Yang keempat yaitu kapan untuk kita keluar dalam kondisi profit atau kita meletakkan take profitnya di seperti apa. Yang terakhir yaitu kapan kita keluar dalam kondisi minus atau stop loss. Kita meletakkan stop loss. Nah, 5 hal ini yang sederhana bisa teman-teman pelajari supaya teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara berdagang forex. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai 5 hal pokok ini. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe channel saya ini agar supaya teman-teman bisa memahami apa itu peragangan forex dan seperti apa peragangan forex dan commodity itu. Sekian, see you. Tunggu, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Bye. Bye.